selamat menikmati dan di video ini saya akan membahas bagaimana cara memperpanjang masa aktif kartu eksis hingga 120 hari dan cara membelinya sebelum lanjut ke videonya boleh dong kalian klik tombol subscribe di channel bantuan android dan aktifkan notifikasinya nah untuk membeli masa aktif kartu eksis itu sebenarnya cukup mudah ya kawan disini kita tidak akan membeli masa aktif yang disediakan oleh layanan operator dari eksisnya disini saya akan cek terlebih dahulu masa aktif kartu eksis punya saya nah pulsa saya disini mempunyai 0 pulsa dan masa aktif di kartu saya itu sampai 30 Juni 2019 biasanya di kartu eksis ini sudah disediakan untuk membeli masa aktif yang disediakan oleh operatornya melalui SMS yang bisa kita kirim di dial 8484 dan kita ketikan kata aktif kirim ke 8484 nah di layanan eksis ini sebenarnya sudah ada ya untuk memperpanjang masa aktif dan disitu ada masa aktif 3 hari dengan senilai 2 ribu dan 100 ribu dengan masa aktif 360 hari disini saya tidak akan pakai dengan cara track itu nah di video ini kita akan menggunakan aplikasi Kinomcell bagi kalian yang belum punya aplikasi Kinomcell ini kalian bisa tonton video sebelumnya yang sudah pernah admin bagikan di channel ini juga kita tunggu ya nah di aplikasi Kinomcell ini sebenarnya sudah ada fitur untuk penambahan masa aktif kartu ya yang di bawah ini fitur masa aktif kita coba untuk klik nah disini sudah ada beberapa provider ya yaitu seperti kartu Exis kartu Tree dan kartu XL dan saya ini menggunakan kartu Exis dan untuk perpanjang kartu Tree juga sebenarnya bisa memakai aplikasi ini tetapi untuk memperpanjang masa aktif di lewat aplikasi ini kita itu harus mempunyai syarat dan ketentuan yaitu syaratnya kita harus mempunyai paket Bronet terlebih dahulu nah disini saya akan cek terlebih dahulu apakah saya mempunyai paket Bronet nah disini saya mempunyai paket Bronet 24 jam yang 2 giga yaitu 5 hari sedangkan untuk persyaratan membeli masa aktif di aplikasi itu kita harus mempunyai paket Bronet nah anggap saja saya ini tidak mempunyai paket Bronet jadi saya bakal membeli paket Bronet yang harian dengan harga 800 dan disini pulsa saya 0 ya saya akan mengisi pulsa terlebih dahulu dari aplikasi ini langsung kita tunggu saja nah pulsa lagi diproses ya teman-teman jadi kita tinggal tunggu saja sampai pulsanya masuk dan selanjutnya kita akan membeli paket Bronet yang harian disini pulsanya sudah masuk ya teman-teman selanjutnya kita membeli paket Bronet yang harganya itu 800 satu hari ya 15 NB kita pilih nomor 2 ya untuk membeli paket internet disini ada paket Bronet 24 jam kita pilih kita pilih nomor 2 nah kita pilih yang harian ya teman-teman yang lebih murah akan terpotong 800 rupiah untuk membeli paket Bronet 15 NB yang masa aktifnya cuma satu hari ya ini hanya syarat saja jadi membeli masa aktif aktif tetap dari aplikasi yang tadi oke pembelian paket Bronet sudah berhasil dan kita tunggu notifikasi SMS masuk nah ini dia ya notifikasinya sudah masuk paket Bronet 24 jam 15 NB satu hari sudah aktif nikmati 15 NB berlaku sampai satu hari ya selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi Kinomcell dan saldo saldo saya tadi ada 16 ribu sekarang sudah terpotong ya lanjutnya kita membeli masa aktif kartu eksis kita yang membeli masa aktif yang 4 bulan ya teman-teman jadi ingat buat teman-teman yang pengen membeli masa aktif ini harus mempunyai paket Bronet terlebih dahulu jadi gak masalah kalian membeli paket Bronet yang harian atau mingguan atau bulanan jadi intinya itu kita harus mempunyai paket Bronet nah disini perpanjang masa aktif sudah berhasil ya teman-teman disini sudah ada notifikasi perpanjang masa aktif paket 120 hari kamu sudah aktif dan otomatis diperpanjang sampai bulan 10 ya selanjutnya kita coba untuk mengecek yang tadinya masa aktif di kartu saya itu sampai 30 Juli ya apa benar bisa diperpanjang sampai bulan 10 nah disini saya tadi ada pulsa ya 5000 dan dipotong untuk membeli paket Bronet 15 NB dan masa aktifnya juga sampai bulan Oktober tanggal 26 caranya cukup mudah kan teman-teman jadi buat kalian yang ingin memperpanjang masa aktif kartu eksis bisa kalian coba trik ini ataupun kalian yang ingin memperpanjang masa aktif kartu trik ataupun excel bisa juga lakukan cara ini yang sampai jumpa